Masa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Antikorupsi atau AMHAT mendatangi kantor DPRD Lahat untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait dugaan tindakan pidana korupsi yang terjadi di Kabupaten Lahat. Dalam orasinya, Koordinator Aksi meminta Kejaksaan Agung Republik Indonesia agar mengusut sampai tuntas dugaan penyelewangan dana hibah tahun anggaran 2011-2012 di Kabupaten Lahat. Selain itu juga masa meminta aparat pendagang hukum mengusut dugaan korupsi di Sekretariat DPRD Lahat. Di antaranya anggaran pakaian anggota DPRD Lahat yang mencapai miliar rupiah, penggunaan dana reses, serta dana aspirasi anggota DPRD Lahat yang berupa proyek. Demonstrasi nyaris ricuh karena beberapa orang sempat mengancam dan mencoba menyerang koordinator aksi. Beruntung pihak kepolisian langsung melakukan pengamanan sehingga demonstrasi dapat berlanjut kembali. Herlian Shah, Ketua DPRD Lahat, sempat menemui para pendemo. Ada mulut antara kedua DPRD Lahat dan pendemo tak terelakkan. Herlian Shah bersikeras meminta kesempatan berbicara, namun tidak diperbolehkan dan langsung diusir oleh para pendemo. Koordinator aksi Albert Agustopan mengatakan, aksi ini digelar untuk mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia agar segera mengusut tuntas kasus dana hibah APBD di Kabupaten Lahat karena belum ada kejelasan dari hasil klarifikasi kejagung RI terhadap pengguna bansos pada April 2014 yang lalu. Jika kasus tersebut tidak diselesaikan oleh Kejagung RI, maka ia meminta agar KPK segera mengambil alih penanganan kasus tersebut. Kami dari aliansi masyarakat anti korupsi Kabupaten Lahat menuntut agar pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia segera mengusut tuntas kembali dugaan korupsi karena sampai saat ini hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Agung tidak ada tindak lanjutnya. Dan kami meminta kepada Kejaksaan Agung untuk segera mengusut tuntas dugaan korupsi tersebut. Zulfi Kri, Sriwijaya TV Terima kasih.